Hai, 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 Stunar, selamat datang di Sekolah Birokat Muda, generasi cerdas berkualitas. Podcast ini diciptakan buat kaum para Stunar untuk siap menghadapi dunia peja nanti. And now, this is your host, Dinar. Oke, sobat Stunar, selamat datang di podcast Sekolah Birokat Muda yang ketiga. Di mana podcast kali ini kita bakal bahas topik yang gak kalah sebenarnya dari topik-topik sebelumnya. Yaitu S1 versus D4. Yeay. Nah, topik ini nih topik yang sering banget kita denger sehari-hari sih. Dan tapi masih banyak loh yang belum ngerti apa aja sih yang satu, bedanya apa sama D4, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kali ini kita bakal bahas itu lebih dalam lagi dengan sosok yang sangat inspirasional. Inspirasional, yaitu Kak Andi Negroho Surya Kuncoro, panggilan akrabnya Bli Andi. Boleh dong, siapa dulu Bli Andi? Halo, sobat Stunars. Should I use my New York accent in here? No, right? Oke, halo sobat Stunars. Kita gabung lagi dengan podcastnya Dinar nih. Dinar pembawa... Apa nih? Kalau kayak gini apa nih? Host. Host, ya. Host kita yang paling cantik. Tapi sayang, kalian gak bisa lihat wajah kecil. Iya, terima kasih Bli Andi. Oke, Bli Andi. Boleh sedikit perkenalan kesempatan Stunars-nya? Sekarang kurang lebih lagi sibuk apa nih? Apa kabarnya? Kalau sekarang maksudnya apa nih? Maksudnya posisi di mana? Iya, kegiatannya sekarang demi sini. Oh, kalau saya ini sekarang masih sementara, kalau aku sih selalu bilangnya magang. Ma? Magang. Magang. Internship di kantor pusat direktur lagi. Pajat. Oh, kenapa? Kenapa? Tepatnya, ada di direkturat pemeriksaan dan penagihan. Subditnya, subdit pemeriksaan transaksi khusus. Seksinya, seksi pemeriksaan transfer pricing dan transaksi khusus lainnya. So, ini adalah audit untuk transaksi perpajakan internasional. Dan transaksi khusus seperti intra-group loan, incentive services, things like that. Keren banget ya. Itu kesempatan pertama. Yang kedua adalah, saya juga ngajar di Stun, sebagai dosen visif, untuk mata kuliah makroekonomi. Sejak tahun 2018, sebenarnya dari tahun, dari 2014. Karena 2014 itu kan aku masih penempatan di Bali, terus baca-baca pemeriksa pajak. Di sana aku ngajar D1. Karena dulu, D1 itu masih di daerah. Di Bali ada. Jadi dulu di Gedung Keuangan Negara 1, ada di Renon tuh, depan lapangan Renon tuh, enak banget tempatnya. Kalian harus ke sana. Ngajar di sana, anak D1. Dan saya suka banget ngajar anak D1. Kenapa, Bli? Karena anak D1 itu nanti di birokrasi itu menjadi layer atau kelas paling bawah dalam birokrasi. Dan mereka itu mungkin akan tersihir sama kelas mereka. Mereka seakan-akan dididik untuk merasa bahwa saya tuh hanya inferior, saya hanya mau maaf tukang masukin surat di amplop. Saya hanya tukang anterin surat, pakai buka kispedisi, tukang foto kopi, things like that. Seharusnya mereka nggak seperti itu. Seharusnya mereka itu, anak santu anak pinter. Bibit-bibit unggul. Masalahnya adalah, kadang bibit unggul itu tidak dipupuk, tidak diairin yang baik, Tidak dikasih tanah yang baik, tidak disiangi, tidak dapet matahari yang baik, Sehingga bibit unggul jadi tumbuhnya nggak unggul. Pokoknya nggak rindang untuk berkeduh dan tidak berbuah untuk kita makan. Nah, itu kesempatan kedua, ngajar. Jadi, saya ngajar, saya anggap sebagai balas budi saya ke stan. Karena bagaimanapun stan adalah yang gedein saya. Saya belum gede sih, masih kecil. Cuma, sudah sejauh ini. Ya, sudah sejauh ini, saya sangat diimitasi ke stan. Jadi, saya menghabis ke stan adalah dengan cara mengajar. Soalnya, ya, memang bahasa Jawa-jawa bisa mengguno. Bisanya gitu. Nggak, dinar. Ya, paham-paham. Di kata lain apa ya? Di kata lain nulis paling. Oh, nulis buku. Nggak buku sih. Paling nulis bareng teman di koran, di mana-mana, gitu ya. Macem-macem. Jadi, kadang-kadang juga saya modeling untuk... Modeling? Bukan modeling jadi di catwalk, bukan ya. Modeling gimana ini? Modeling. Jadi, saya itu economic modelers. Jadi, saya economy-wide modeler. Economy-wide itu atau economy-wide itu... Apa sih namanya? Model ekonomi yang luas. Jadi, yang kalau di ekonomi, kalau dinar pernah belajar. Kalau belajar mikroekonomi, itu chapter akhirnya adalah ngomongin soal general equilibrium. Karena kalau kamu belajar pasar barang, pasar komoditas, pasar tenaga kerja, itu yang kamu omongin adalah partial equilibrium. Equilibrium partial. Tapi, nasional itu menjadi equilibrium umum. Keseimbangan di pasar tenaga kerja, di pasar barang, di pasar uang, semuanya gimana membentuk keseimbangan umum. Nah, itu yang saya kerjakan. Jadi, itu ibaratnya adalah laboratorium ekonomi Indonesia. Jadi, kalau kita punya laboratorium, kita bisa tes tuh. Kalau kita suntik dengan kerusuhan, atau kita suntik dengan listrik mati kayak kemarin. Efek ekonominya apa, lalu efek non-ekonominya apa, efek tidak langsungnya apa, efek lingkungannya apa, efek sosio-ekonominya apa, kita bisa cek. Bahkan kita bisa cek efek penganggurannya apa. Keren banget ya. Sangat mendalam, maksudnya ekonominya gak main-main. Bukan berarti saya nerd ya. Bukan berarti saya nerd, saya having fun juga. Cuma having fun-nya saya begitu. Begitu having fun-nya ya. Oke, boleh langsung lanjut ke topiknya ya, Bliya. Jadi, gini, kira-kira waktu sekolah lulus dari D3, pajak dulu, motivasi Bliya untuk melanjutkan ke D4-T1 atau apa, Bliya? Tapi, betul-betul gak D4. Jadi, ceritanya gini. Saya sama istri saya itu menikah tahun 2008. Saya itu udah mendaftar D4. Jadi, sore gini, besok paginya itu saya tes D4. Saya tes D4. Di GKN 1 tempat saya ngajar dulu, tapi itu saya belum ngajar sih. Saya masih pelaksana di sana. Jadi, saya penempatan Bali tahun 2006. Eh, tahun 2006 akhir ya. 2006 akhir. Tahun 2008, saya tes D4 kalau gak salah. Saya lupa-lupa. Oh, udah lama banget kan? Oke. Tapi, waktu itu sore gini, paginya kita, aku mau ujian. Sore gini, istriku itu datang dari Jakarta. Ngasih surprise ke Bali. Ngasih surprise ke Bali. Ke kosan. Walaupun masih kosan-kosan yang kecil. Dia bilang, aku punya surprise. Dia bilang, surat penempatan ku ikut suami digabungkan. Seneng banget. Padahal aku mau D4 itu mau deketin dia ke Jakarta. Tapi dia yang malah deketin. Iya, akhirnya ke Bali. Ke pasar dan aku jadi seneng banget. Terus, ngapain aku besok tes D4 kan? Things like that. So, habis itu langsung, aduh ngapain aku kemarin belajar. Dan macam-macam. Akhirnya, aku berangkat ke tes. Lanjut, isi nama. Isi nama. Isi sepuasnya, habis itu udah keluar. Jadi, waktu itu kalau nggak salah 20 menit, aku udah keluar dari kelas. Dan memutuskan untuk nggak melanjutkan. Itu pasti dikiranya sama yang lain, habis banget ya. Oh, gitu ya? Iya. Kalau sekarang gitu, Beli. Oh, gitu? Aduh, gimana ya? Habis nasib. Maksudku, nggak semua yang kita tentakan itu ternyata harus berjalan sesuai. Sesuai seperti itu. Karena Tuhan punya rencana lain yang lebih indah. Jadi, aku akhirnya bisa bareng istriku di Bali. Dan akhirnya aku memutuskan untuk, oke. Akhirnya aku harus ngambil S1 di Bali. Oke. Itu, Nina. Ada asmara di situ. Ada faktor asmara yang kuat ya. Kayak Mahabrata itu kan ada asmara-asmaranya. Walaupun perang dua ibu kan ada asmara. Selalu ada faktor cinta. Terus, setelah memilih S1 ini, kira-kira gimana sistem perkuliahannya? Oke. Akhirnya aku memilih S1. Ini cerita. Aku cerita dulu, boleh nggak? Boleh, boleh. Aku memilih S1 itu karena... Aku nggak memilih D4. Ya jelas lah ya. Oke, jelas itu. Tapi gini. Kenapa aku memilih S1 di Bali? Dan waktu itu pilihanku adalah kampus Universitas Udayana. Iya. Dan aku masih sangat akuntansi bahan karena lulusan D3 akuntansi kan. Malahnya juga linear akuntansi gitu. Waktu itu. Waktu itu pikirannya masih sangat cupet gitu. Cupet itu bahasa Indonesia bukan ya? KBBI. Sempit gitu. Sempit gitu. Masih sempit. Jadi maunya yang... Ya akuntansi ya akuntansilah gitu. Hidupnya nggak mau keluar dari rel gitu. Padahal ternyata keluar dari rel itu enak. Aku memilih akuntansi di UNUD. Sudah mendatar. Ternyata ada kasus lah. Kasusnya membesar. Karena kasusnya bukan di aku. Tapi di manajemennya di UNUD itu sudah enak. Dan itu membesar dan menjadi sebuah dimitigasi lah sama dirjen D3 waktu itu. Karena ada beberapa sedikit masalah lah ya. Tidak ada sepantasnya. Tidak ada masalah. Lalu. Yang awalnya saya dibilang. Kamu akan keterima mas. Hari Senin penghoma nih hari Jumat. Akhirnya nggak keterima. Sama teman-teman pajak juga waktu itu. Waktu itu saya berpikirnya gini. Oke kalau ini nggak terima di sini. Saya tak. Kampus swasta aja nih. Dan aku akhirnya memilih kampus swasta di Bali yang teratua. Yaitu Universitas Mahasaraswati. Aku akan ceritain kampus ini seperti apa. Dan aku yakin mungkin yang mendengar podcast ini. Sobat Stunners. Mungkin akan ada yang membuli saya. Kenapa kok Mas Andi kok memilih di Universitas Swasta yang bahkan I never heard that. What kind of kampus is that? Is that even exist? Ya pertama kali denger juga sih. Aku tahu kamu harus jujur. Mas Andi is that even exist? Apakah sekarang masih ada kampusnya? That exist. Universitas Mahasaraswati itu Universitas Satu-Satunya punya Fakultas Kedokteran Gigi di Bali. Jadi produser dokter gigi di Bali adalah dari Universitas Mahasaraswati. Jadi itu bagus. Tapi tadi pertanyaan apa? Kenapa sistem perpulihanan S1? Tentu akan sangat berbeda. Tapi gini. Ada sedikit kesamaan. Kenapa aku bilang ada sedikit kesamaan? Karena aku pernah kuliah S2. Sebelum? Enggak. Sekarang aku S2. Jadi aku bisa melihat sekarang lebih jauh. Oh ternyata D4 S1 itu sama. Karena aku sekarang enggak ada di stage yang lebih jauh lagi. Jadi aku bisa mengamati. Kamu tahu arti kata data? Asal kata data enggak? Datum. Data itu asal katanya datum. Datum itu artinya melempar ke depan sesuatu. Kamu bisa lihat, kamu bisa amati, kamu bisa observasi dan kamu bisa nilai. Sekarang aku bisa melihat masalah aku itu sebagai datum. S1, D4 itu dalam hal, banyak hal itu sama. Soal pendidikannya loh ya. Sistemnya dan sebagainya. Kenapa? Bayangin pas aku kuliah S2 di Cornell University di New York. Itu salah satu Ivy League. Agak sombong dikit boleh lah ya. Iya, boleh banget. Di New York, di Cornell University itu. Dua minggu pertama kali aku datang ke sana. Tanggal 19 Agustus plus dua minggunya. Itu aku enggak kuliah. Kok bisa? Kok bisa kan? Bingung. Kenapa? Karena selama aku kuliah sebelumnya, S1 dan D3. Itu kayak disuapin. Kayak ilmu itu dapat? Bukan. Sistemnya adalah kita enggak. Kita suruh kuliah ini. Ini dan ini. Sudah di struktur. Bahwa kalau kamu lulusan akuntansi, kamu harus ngambil mata kuliah ini, mata kuliah ini. Walaupun kamu bisa nyusun KRS sendiri kan? Kan gitu kan? Kalau di S1 kan gitu. Tapi kamu enggak bebas memilih. Kamu anak S1 akuntansi, kamu enggak mungkin memilih hukum. Atau kamu kuliah pidana enggak mungkin. Atau mungkin kamu akan memilih engineering. Mungkin enggak? Kamu kuliah di akuntansi, kamu ngambil kuliah engineering. Dibilang gila. Ya enggak? Di S2 itu bisa. Khususnya di Cornell University. Di Cornell University itu, saya melihat bahwa selama dua minggu itu, saya bingung karena apa? Karena ada culture shock. Culture shock dalam hal akademi. Bingung saya. Saya harus gimana? Memilihnya. Memilihnya dan saya harus men... Ternyata aku harus mendesain jurusanku sendiri. Kamu bayangin di kampus UNOD, di kampus UI ada jurusan FFB dan sebagainya. Di sana kamu harus membuat konsentrasi sendiri. Kamu mau jadi apa? Kamu bentuk dirimu sendiri. Ada satu. Banyak temanku itu orang yang kerja di Pentagon. Atau di NASA. Temanku kuliah di S2. Mereka itu kuliahnya satu judul namaku. Master of Public Affairs namanya. Master of Public Administration di CIPA. CIPA itu Cornell Institute for Public Affairs. Mereka yang lulus di... Eh, mereka yang kerja di NASA, yang kerja di Pentagon, yang untuk Department of Defense, Amerika Serikat, itu membuat perkulian mereka sendiri. Kurikulum mereka sendiri. Kurikulum mereka sendiri. Bayangin 85% anak yang kuliahnya di public policy, itu 85% adalah kuliah aeronautica. Caranya bikin pesawat ulang alik. Atau manajemen membuat pesawat ulang alik. Mereka yang kerja di Pentagon, mereka sekolah di... Mereka ngambil kuliah di gedung tempatnya war technology. Jadi belajar war technology. Teknologi peperangan. Dan strategi perang. Karena Cornell itu kampus swasta, tapi yang mendapatkan tanah dari pemerintah Amerika Serikat. Dan di Amerika Serikat cuma ada dua kampus, yaitu Cornell University sama Michigan University. Nah, dari melihat seperti itu, aku bingung. Apalagi ada teman yang kuliah soal syariah Islam. Dia bingung mau kuliah apa. Ya kan? Tidak ada resource kampusnya. Akhirnya apa? Kampus bahkan menyiapkan, oh kamu kuliah di Harvard tadi sama di UCLA nanti lulus bis sudah di Cornell. Karena yang punya resources untuk profesornya adalah di Harvard, UCLA. Go to Harvard and go to UCLA. Enak banget, enggak? Kamu mau kayak gitu? Belajar syariah aja sama HAM. Hukum perang Islam. Serius? Di Harvard tapi lulusnya di Cornell. Tih, shock enggak kamu lihat, denger itu. Bayangin kalau kamu masih anak D3, mau kuliah D4 atau S1. Kamu akan shock melihat sistem itu dan kamu akan enggak percaya bahwa ada tuh sistem pendidikan kayak gitu. Dan mungkin ada kayak gitu. Nah, dan memang ada. Dan sekarang kuliah 4 ke depan, datumnya sistem perkuliahan S1 gimana? Jawabannya adalah sama aja dengan D4. Kenapa? Kalau bandingannya dengan Cornell University atau kampus yang seperti itu, Aku akan melihat, sama aja enggak ada bedanya. Walaupun kamu di S1 itu nyusun KRS sendiri. Enggak kayak di D4 kan kamu paketan tuh. Iya, udah ada kurekomien. Paketan nih, menemu ini. Kamu bisa makan ini, nyoh dimakan. Kan gitu kalau di D4. Kamu harus kuliah ini, ini, ini. Kamu anak pajak, kuliahnya ini. Enggak boleh keluar. Real. S1, kamu nyusun KRS sendiri tapi kamu enggak bisa keluar dari. Oh, kamu kalau mau jadi SE akuntansi itu ya harus matang olahnya ini, ini, ini. Cuma jadwalnya aja. Iya. Tapi wajar, karena itu masih sardana. Salah-salah itu kayak gitu, biasa. Berarti ikral ini sama lah ya sistem. Bisa dipilihkan. I think sama deh. Kalau aku bandinginya sama S2 aku ya. Kayaknya gitu sih. Oke. Dengan sangat merendahkan hati, sama jawabannya. Cuma ada beda, ada diskresi atau space kebebasan sedikit untuk kapan kamu akan mengambil kuliah ini, kapan kamu akan mengambil kuliah ini. Kamu enggak maksudku? Kalau di S1 kan kamu bisa fleksibel. Aku mau ngambil ini dulu deh, ini baru ini dulu. Things like that. Maktu jaman kulu ya. Kalau di pengen-pengen kan udah terlata pas. Hierarkis. Ini dulu, ini dulu, baru ini, baru ini. Iya bener banget. Things like that. Denger cerita keren itu tadi, pasti orang pada mikir sih. Gimana tuh caranya bisa dapetin S1 atau dapetin D4 ya gitu. Kalau dapetin S1 kayak gitu, gimana caranya? Belajarnya tuh gimana? Stigma masyarakat terhadap kampus swasta. Khususnya S1 yang swasta. Itu adalah di kampus itu kamu bisa enggak belajar, kamu bisa lulus aja. Aku mau ini aja deh. Ngasih tau kenapa Iman Fales tuh bikin lagu kawan ku punya teman. Pernah denger lagunya enggak? Teman-teman sobat stunner, please google it or cek di Youtube. Iman Fales kawan ku punya teman. Ambil dengerin podcast ini. Dengerin podcast ini juga boleh. Atau mungkin baik kesalunya podcast ini nanti dibikin itu ya. Kamu dengerin. Itulah kenyataan. Kenapa? Gini gini. Penyair, pencipta lagu. Itu membuat suatu lagu tuh menangkap fenomena di masyarakat. Percaya gak itu? Percaya. Artinya dia menangkap apa yang terjadi dan real terjadi. Iman Fales begitu. Bahwa ada kampus dimana jual-beli desa, jual-beli skripsi. Terus ya. Kalau isinya lagunya Iman Fales gitu. Kawanku punya teman, temannya punya kawan. Mahasiswa terakhir. Fakultas dodol. Laganya bak profesor pemikir jempolan. Kaya gitu lah. Lanjutnya. Suara aku jelek. Nah, terus. Stigma masyarakat terhadap kampus swasta di Bali dan dimana-mana. Mungkin di Jakarta juga kaya gitu. Itu jelek. Kayak mudah masuk, mudah keluar. Masuk, mudah keluar gitu. Jadi. Sorry, sorry. What's the question? Gimana tips bisa lanjut ke asap? Lanjutnya adalah. Bayangin. Untuk lanjut S1 ini ada aspek administratif dan aspek non-administratif. Gimana termasuknya? Non-administratifnya adalah tadi. Kamu pertimbangkan kampus yang mana kamu harus jeli betul. Nah, aspek administratifnya gini. Human Capital Development-nya Kemenkeu. Ini Kemenkeu ya? Khusus Kemenkeu gak apa-apa kan? Iya. Karena taunya Kemenkeu saya. Itu mereka punya map dan mereka punya grading kampus yang boleh dimasukin. Akreditasinya. Saya menyarankan kepada teman-teman Sobat Stunners ini. Untuk memilih kampus itu gak berdasarkan, mohon maaf ya. Nama besarnya. Tapi seleksi, kalau kita lagi filtering. Kita filtering sesuatu gitu ya. Wah, dari banyak populasi kampus kita filter nih. Tapi filter pertama kita apa nih? Filter pertama kita adalah kalau saya waktu itu. Yang penting akreditasinya minimal B dulu. Asukur. Itu, jangan sampai C. Kenapa? Syarat administratifnya begitu. Jadi, jangan ngerundo, jangan komplain dengan syarat administratif. Syarat administratif itu tantangan aja. Anggap itu tantangan, bukan hambatan. Jadi, turutin. Kuaskan mereka yang bikin aturan itu. Kuaskan. Oke. Syarat akreditasi minimal B. Oke. Short B. Saya dapat kampus ini. Di Bali berarti ini, 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 dan ini. Oke. Ya kan? Gampang kan? Yang kedua, baru pertimbangan yang lain. Itu terserah. Misalnya nama besar kampus. Faktor keluarga, bisa faktor. Faktor keluarga boleh. Atau faktor untuk memuaskan diri sendiri. Saya lulusan UI, saya lulusan ITB. Itu kan kepuasan batin sendiri. Yang akan kalian nikmati sendiri juga sebenarnya. Orang lain juga gak akan peduli. Cuma ada aspek positifnya. Apa? Kalau kalian di kampus yang seperti terkenal gitu ya. Itu kan ada networkingnya tuh. Ikatan alumni-nya dan sebagainya. Nah, itu salah satu manfaatnya. Makanya kalau pertanyaannya adalah gimana tipsnya. Ya, itu dulu. Saat administratif penuhin dulu. Baru non-administratif pertimbangkan. Tapi, non-administratifnya. Kalian bikinin sendiri. Apa yang... Tapi jangan random ya. Maksudnya gini. Pikirkan kalian tuh mau membentuk diri kalian tuh jadi apa sih. Tapi juga jangan terpaku bahwa... Gak di kampus bagus. Gak bisa lanjut kuliah di kampus yang lebih bagus pas S2. Well, gak mau nyombong. But this is living proof. Ya, beliannya. Aku berada di kampus yang mungkin stigma orang adalah kampus. Apa sih Universitas Mahasam Suwati. Tapi, jangan salah. Lurusan Universitas Mahasam Suwati. Ada yang ke Jepang. GRIPS. Ada yang ke KEO. Ada yang sekarang sedang S3 di Jepang. Memangnya was with you. Banyak. Oke. Terus nih. Disebutkan dua alasan besar. Kenapa kita harus lanjut... Lanjut pendidikan kita. Dari D3. Kenapa kita gak boleh stop di D3 aja? A very good question. I like this question. I'll give you two diamonds. Jadi, kalau di kelas aku ngajar... Tanya Butika. Oops. You're in here. Your name. Di kelas, kalau ada mahasiswa nanya aku... Pertanyaan bagus. I give them two diamonds. Itu kayak... Dua diamonds. Itu nilai aktivitas yang gede banget. Oke. You got two diamonds for me. Thank you. And then... The answer is... The answer is... Kenapa harus lanjut ya? Iya. Dua alasan. Dua alasan aja. Dua. Ini sulit banget nih. Harus berpikir dulu nih. Harus berpikir dulu. Satu, karena... Ini alasan ku aja ya. Dulu ya. I don't wanna be a zombie. You don't wanna be a zombie? I don't wanna be a zombie. That's why... I need to nurture my brain. I need to nurture my brain. Zombie... Has... No function in... Their brains, right? Right? I don't wanna be a zombie... In... In my office. In this institution called... Minister of Finance. Singkatnya, gak mau berenti belajar... Dan gak mau berenti berkembang. Yeah. That's why. I don't wanna kill my brain. Kenapa aku sekolah? Karena aku bodoh. Aku bodoh, maka aku sekolah. Gitu. Yang kedua. Yang kedua. Saya itu... Penggemar... Quote... Penggemar bukunya dan quote-nya... Tan Malaga. Tan Malaga. Tan Malaga. Jadi, gini. Saya tuh dulu aktivis... Himpunan mahasiswa Islam... Di kampus kita. Setang. HMI. Oh, HMI. Oh, namanya udah beda ya? Ya. Caranya jauh beli. HMI itu organisasi gede banget... Di Indonesia. Itu lahir tahun 1947. Dan itu tokoh nasional udah banyak. Termasuk Pak Wapres... Yusuf Kala. Lalu... Ketua MPR. Banyak. Banyak lah ya. Tokohnya banyak. Nah. Saya beruntung masuk organisasi itu. Kenapa? Karena saya dipertemukan dengan banyak buku. Mau dari aliran kiri, aliran kanan, aliran tengah. Tapi kalau anak HMI itu selalu mendidik. Kamu harus belajar kiri, kamu harus belajar kanan. Supaya kamu bisa menjadi wasit umatan-wasatan. Umat penengah. Biar kamu bisa... Karena di tengah itu enak. Nah. Di tengah itu enak. Hangat. Balance. Ya. Kalau pas musim dingin hangat juga. Dimpet gitu kan. Enak. Ya. Balance. Saya ketemu dengan tangan malaka dan quote-nya bagus banget. Yaitu apa? Terbentur. 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 Terbentuk. Terbentur. 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 Ya. Hidup saya adalah untuk membenturkan diri saya dengan segala tantangan. Terbentur. Terbentur. Sampai saya terbentuk. Jadi sosok yang diinginkan. Jadi sosok yang diinginkan. Sampai sekarang saya belum selesai. Saya gak tahu. Sampai akhir hayat. Gak tahu seperti apa. Tapi saya menikmati. I enjoy this process. Every pain. Every pain that I got. That comes to me. I enjoy that. Be my guest. Itu hal terpenting sih. Ya. Jadi sekolah itu menurut orang banyak pain kan. Duh. Sekolah bayar. Pegel pelajar. Belum skripsinya nanti. Skripsinya. Skripsinya dosenya keras. Susah lagi. Ngapain aku sekolah. Kalau aku bisa nyari duit. Atau kerja. Pulang pergi. Pulang pergi kantor. Udah selesai. Atau having fun lah. Dengan teman-teman hang out lah. Ngapain aku sekolah. Think like that. Ada yang sekolah karena karir. Aku sekolah itu gak karena karir. Keluarga ku itu. Pakai ku guru. Guru SD. Anaknya tujuh itu guru semua. Termasuk ibuku. Amin keluarga guru. Keluarga yang memang seneng sinal. Seneng belajar gitu ya. Seneng belajar. Jadi ya yaudah. Aku seneng belajar. Alasan keduanya aku seneng belajar. Mau di Ayunda versi cowoknya ya? Hah? Mau di Ayunda versi cowok. Oh thank you. Mau di Ayunda. Di Ipilic juga. One last question. Yes. Ini kayaknya pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Tentang habis S1 tuh penyetaraannya gimana sih, Bli? Habis S1 penyetaraannya gimana? Kalau dikauan kalau D4 kan langsung nih penyetaraan penekan pangkatnya. Misalnya kayak gitu. Nah kalau S1 kayak Bli gini gimana nih, Bli? Aku kasih tau rahasia. Wah. Haris satu sah rahasia. I'm the kind of people who don't really care about that. Actually. When I go to school, what I wanna do is to earn science. Earn any knowledge. That's all. Kalau penyetaraan, nah kebetulan. Aku tuh juga, waktu itu aku fungisional pemeriksa pajak. Iya. Jadi kalian jangan, jangan anggap tip ini, ano ya, apa namanya? Berlaku umum, universal. Enggak. Tergantung posisimu apa. Kalau nanti besok posisimu ada pelaksana di kantor, pelaksana. Posisimu kamu account representatif lalu di DJB. Atau kalau kamu adalah pejabat fungsional ya. Medannya berbeda. Kenapa medannya berbeda? Karena aturannya akan berbeda. Fungsional dan non-fungsional. AR dan pelaksana itu non-fungsional pemeriksa pajak. Atau non-fungsional penilai lah, kalau anak menilai. Atau fungsional penyidik dan macam-macam lah. Fungsional statistic, things like that. Fungsional peranata komputer. Fungsional dan fungsional. Kalau kalian fungsional, penyetaraannya itu akan berbeda dengan non-fungsional atau struktural. Karena kalau struktural nanti harus ikut UPKP. Ujian, penyetaraan, kenaikan, pangkat. Aku bahkan gak ngerti kepanjangannya. Karena apa? I don't really care about that. Karena yang penting adalah ilmu yang dapetkan waktu dari sekolah itu. Aku gak mau terdengar sangat gimana ya. Ini orang fake banget kali ya. Mungkin sobat standar akan berpikir, masa sih Anda terlalu komikus? Anda terlalu sangat tokoh komik? Masa sih begitu? Gak peduli sama Karin, gak peduli sama penghasilan. To be honest, I don't really care about that. Tapi aku ngurus. Ngurusin itu. Kenapa? Karena gampang. Yurus. Gak sulit. Apalagi kalau fungsional. Fungsional waktu itu, angkatan sebelum gue. Kamu lulus, otomatis kamu langsung dapat kenaikan pangkat. Kamu langsung tiga. Itu enaknya fungsional. Tapi pas angkatanku, aturan dirubah. Ini keenakan. Mungkin gitu kan terus. Akhirnya dirubah. Kalau kamu mau naik jadi 3A dari golongan 2C. Atau naik dari jabatan fungsional pemeriksa pajak pelaksana ke fungsional mat ahli. Pemeriksa ahli. Kamu harus ikut diklat ahli namanya. Pemeriksa tingkat ahli. Biar kelihatan wuis. Tapi memang pemeriksa diklat itu seru banget. Jadi kalau kamu jadi pemeriksa, itu diklat yang seru banget. Karena kamu tahu caranya ngaudit. Jadi itu. Kalau fungsional. Kalau non fungsional, struktural, UPKP. Ada sistemnya sendiri lah ya. Ada mekanismenya. Kalian harus gini. Tipsnya adalah, aku gak mau ngasih tahu detil ya. Karena aturan itu kan berubah terus. Menyesuaikan kebutuhan organisasi. Dan itu wajar. Siap organisasi menyesuaikan diri. Dan berubah bentuk. Kalian harus sangat aware dengan aturan kepegawaian. Kenapa kalian dikasih diklat prajabatan? Itu salah satu tujuannya adalah supaya kalian aware dengan aturan kepegawaian. Jadi kamu tahu hak dan kewajibanmu. Dan termasuk mekanisme untuk naik bintang. Naik bintang itu naik pangkat. Naik jabatan. Things like that. Pelajarin. Dan kalau kalian udah pinter melajarin. Kalian bisa hack itu. Hack-hack. Atau di-crack. Kalau perlu. Hacking. Hacking the system. Tapi in a good way. Kalau cracking itu jahat. Fraud. Kalau hacking. It's still. Masih legal-legal aja lah ya. Consider as a legal. Okay. Pelajarin aturan kepegawaian. Pelajarin aturan pendidikan. Dan izin belajar. Dan kalian harus notice siapa orang yang mengerjakan itu. Operatornya siapa. Pimpinannya siapa. Bangun jejaring. Oh ini tipsnya yang penting ini ya. Oke siap. Mantap banget Bli. Sorry. Tinggal kalimat terakhir. Beliau mau disampaikan ke Sobat Stunners. Kalimat terakhir. Iya. Yang mau. Yang sangat ingin disampaikan ke Sobat Stunners. You're gonna take time. To think about that. Jadi gini. Ini selalu. Selalu ku sampaikan ke siap. Acara begini nih. Sama teman-teman. You're. You're on. You're on. You're on. You're on. Kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. And then. You are the master of your own time. Ini quote yang sangat jahat banget sebenernya. Karena ini quote yang aku dapet dari Maincom. Bukunya Adolf Hitler. You are the master of your own time. Makanya. Tapi. Tapi gini. Why you are the master. Because. You have. Your. Your own decision. I mean like. You decide. Whether you're gonna spend your time. Whether you're gonna waste your time. Or you're gonna invest your time. Wow. Itu aja. So. Terkait dengan pendidikan S1. Ado Dim. Ambil tiga. Kata-kata terakhir saya itu. Are you gonna invest your time? Are you gonna waste your time? Are you gonna spend your time? Spends on you. Your choice. You are the master of your own time. Okay. Thank you banget Beli Andi. Sama-sama Sobat Stunner. Sama Dinar. Host kita yang paling kece. Terima kasih Sobat Stunner udah mau dengerin podcast kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Goodbye. Bye. Bisa banget nih kalian beri kerti dengan saran untuk podcast ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian jika dirasa podcast ini bermanfaat. Thank you for listening Stunner. Goodbye.